Pepatah mengatakan, mata adalah jendela hati dan disitulah terbentuknya cerminan jiwa. Sama seperti pada tes psikologi berikut ini, tes berikut ini akan menampilkan gambar jendela dengan latar visual suasana dan pemandangan alam yang berbeda-beda. Masing-masing visual gambar akan mengungkap cerminan jiwamu. Gunakan intuisi dan matamu dengan seksamu. Sudah siap? Ayo kita mulai. Dari 4 gambar jendela berikut ini, gambar jendela manakah yang kamu suka? Sudah menentukan pilihanmu? Berikut analisanya. Jendela 1. Kamu adalah orang yang memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Kamu suka belajar sesuatu yang baru. Berdiam diri di tempat adalah hal yang sangat meniksa bagimu. Apalagi hanya berdiam diri di rumah saja. Kamu selalu antusias hampir di segala situasi. Jendela 2. Kamu adalah orang yang pendiam. Tidak terbiasa mengekspresikan emosi secara terang-terangan. Kamu tidak suka ikut campur dengan kehidupan orang lain. Dan kamu juga suka menjaga jarak dengan orang lain. Jendela 3. Kamu adalah orang yang mandiri dan sedikit puitis. Kamu punya selera dan gaya yang berbeda. Kamu adalah orang yang memberi energi kebahagiaan atau keceriaan bagi orang di sekitarmu. Kamu sosok yang disukai orang-orang di sekitarmu. Tapi di sisi lain, kamu juga suka menyendiri. Jendela 4. Kamu adalah orang yang cerdas, suka berpikir dan menganalisis. Tapi kamu tidak banyak bicara. Kamu bukanlah pemberontak. Kamu hanya orang yang teguh pada pendapat dan pendirianmu. Kamu akan mempertahankan pikiranmu apapun itu. Kamu tidak suka mengatur, mengubah, atau mengendalikan pikiran orang lain. Jika tidak seirama dalammu, kamu hanya akan diam dan melewatinya. Sekalipun itu suatu hal yang tidak kamu sukai. Jendela manakah yang kamu sukai? Tuliskan di kolom komentar ya.